Sang Sabda Menyapa Renungan Harian Rabu 11 Oktober 2023 Desusu dan dibawakan oleh Frater Ino Priya Selamat mendengarkan Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan Sebelum memulai renungan kita pada hari ini Marilah kita mengawalnya dengan tanda kemenangan Kristus Dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus Amin Renungan kita pada hari ini berjudul Berdoa Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Dalam perikob ini Santo Lukas berbicara kepada kita tentang hal berdoa Berdoa adalah sarana pertemuan manusia dengan Sang Pencipta dan Putranya Yesus Kristus Doa bisa menjadi tempat pelapu lara dan tempat curhat bagi semua orang Dan berdoa bukanlah hal yang harus dibanggakan dan dipamerkan Doa adalah sebuah kegiatan sakral dan suci Dengan berdoa orang dapat lebih dekat dengan Sang Penyelamat Dunia yang tidak lain adalah Yesus Kristus Dengan berdoa secara tidak langsung orang bertemu dengan Yesus Kristus dan Bapaknya Serta merasakan keberadaan mereka Tuhan Yesus dalam pengajarannya telah mengajarkan dan memberikan kepada para murid Doa yakni doa Bapak kami Yesus mengajarkan kepada para murid tentang cara berdoa yang baik dan benar Dan pada saat berdoa Janganlah bertele-tele serta membuat doa menjadi bahan lelucon Yang bertujuan untuk mencari perhatian Doa bukanlah serana untuk mendapatkan penghargaan dan penghormatan dari orang-orang Yang mendengarkan doa kita Jika ada orang yang melakukan hal demikian Maka ia tergolong ke dalam orang-orang farisi Serta orang-orang yang kurang memahami cara berdoa Yang baik dan benar Bahkan dapat disimpulkan bahwa orang yang melakukan hal demikian Adalah orang yang tidak mengenal Tuhan Semua masalah dapat diceritakan kepada Yesus dan Bapaknya Hanya dengan berdoa Semua masalah yang berat akan diringankan pada saat kita berdoa Ceritakanlah kepada Tuhan Suka duka, tanggis tawa Dan semua masalah yang kita hadapi melalui doa Hadapi semua masalah dengan Yesus dan Allah Bapak Yakin dan percaya Masalah yang kita hadapi akan terselesaikan Jadikanlah doa sebagai kebutuhan pokok Sebab tanpa berdoa kita akan lapar Haus, letih dan akan merasa kehampahan Pada saat berdoa Janganlah meminta apa yang kita inginkan Karena Tuhan memberi apa yang kita butuhkan kepada Tuhan Jangan hanya berdoa pada saat duka datang menyelimuti kita Tetapi berdoalah pada setiap kesempatan hidup kita Begitu suka maupun duka Saudara-saudari Di akhir renungan ini Saya ingin berpesan kepada saudara-saudari Jadikanlah doa sebagai udara Yang tanpanya kita tiada hati di dunia Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus Seperti pada permulaan sekarang selalu Dan sepanjang segala abad Amin Dalam nam Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin